5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Di tema 4, hidup bersih dan sehat Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah Khususnya untuk muatan pelajaran PPKN, sikap persatuan dan kebersamaan dalam keluarga di rumah Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Halaman rumah Dayu bersih dan sehat Halaman rumah bebas dari sampah Di sana juga ditanam bunga-bunga Halaman rumah menjadi asri dan indah Amati gambar berikut adik-adik Apa yang dilakukan Dayu dan keluarganya? Ya mereka sedang membersihkan halaman rumah mereka Sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarganya? Sikap yang ditunjukkan oleh Dayu dan keluarganya ini adalah Sikap kebersatuan dalam keberagaman di rumah adik-adik Adik-adik tentunya masih ingat bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai macam keunikan Kita berbeda jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan, lalu perbedaan warna kulit, perbedaan rambut dan sebagainya Dalam keluarga pun mungkin ada perbedaan Tetapi di sini Dayu menunjukkan sikap kebersatuan bersama dengan keluarganya Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah Halaman rumah menjadi bersih, asri dan indah Dayu dan keluarga juga sering lho melakukan kegiatan bersama Yang lainnya mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman Coba amati gambar 1 dan gambar 2 adik-adik Ini adalah contoh kegiatan kebersamaan dalam keluarga Contohnya olahraga bersama Berbincang atau ngobrol bersama Di sini keluarga Dayu berbincang-bincang di halaman Ini menunjukkan persatuan dalam keberagaman Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar pertama? Ya mereka sedang berolahraga bersama Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar kedua adik-adik? Ya mereka sedang bercerita bersama Mengobrol bersama Pernahkah kalian berolahraga atau bercerita bersama dengan keluarga kalian? Pasti pernah ya adik-adik ya Mengapa kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 itu perlu dilakukan? Ya supaya keluarga kita menjadi harmonis Ada keberagaman, ada sikap saling menyayangi, saling menghargai Itu perlu adik-adik kita lakukan dalam kegiatan seperti ini ya Kegiatan kebersamaan bersama keluarga, makan bersama dan lain sebagainya Apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Nah yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menyadari, saling membantu Itu yang harus kita lakukan supaya terwujud kebersamaan dalam keluarga Apa yang akan terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Ya pastinya yang terjadi tidak ada persatuan ya Lalu terjadi pertengkaran juga adik-adik kalau tidak ada sikap kebersamaan dalam keluarga Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku Ini bagi Dayu adik-adik Di sana keluarga ku sering kerja bakti bersama Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan Manusia disebut makhluk sosial Mengapa ya manusia disebut makhluk sosial adik-adik? Ya manusia disebut makhluk sosial itu karena tidak dapat hidup sendiri Kita membutuhkan bantuan orang lain Kegiatan dapat dilakukan secara bersama-sama Dengan kebersamaan itu akan memupuk loh rasa persatuan dalam keberagaman Contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga Yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman Yang pertama membantu ibu mencuci piring Membersihkan rumah bersama ayah dan ibu Berolahraga bersama keluarga Bertamasya bersama keluarga Ya atau piknik ya ini sama Makan bersama dengan keluarga Ini contoh-contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan Dalam keberagaman di rumah kita Agar tercipta persatuan dalam keberagaman Kita hendaknya memiliki sikap-sikap sebagai berikut Yang pertama kita tidak bersikap mau menang sendiri Tidak boleh ya adik-adik pengennya menang sendiri ya Lalu kita harus menghargai pendapat orang lain Pendapat dalam keluarga Mau bekerja sama dengan anggota keluarga kita Mau mengakui kesalahan Jika kalian berbuat salah Dan mau meminta maaf adik-adik Mau memaafkan juga kesalahan orang lain Atau kesalahan dari keluarga kita Itu tadi sikap-sikap yang harus kalian miliki Nah sikap persatuan dan kebersamaan Dalam keluarga di rumah ini dapat mempererat Keharmonisan keluarga kita Contohnya disini kerja bakti membersihkan halaman rumah Ini menunjukkan sikap persatuan adik-adik Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kebersamaan di rumah adalah Berolahraga bersama Membantu ibu menyiapkan makanan Dan lain sebagainya Tadi sudah Kak Citra sebutkan ya banyak sekali contohnya Nah sebutkan kegiatan yang dilakukan pada gambar berikut ini Yang pertama ini gambar sedang apa ya adik-adik ya Ya membantu ibu mencuci buah-buahan Atau bisa juga membantu ibu nanti mencuci piring Mencuci sayuran seperti itu ya Lalu yang kedua ini kegiatan apa Ya kerja bakti membersihkan halaman Menanam bunga dan lain sebagainya Lalu gambar yang ketiga ini Kebersamaan dalam menyiapkan makanan Untuk makan bersama Itu kegiatan kebersamaan dalam keluarga Persatuan dalam keluarga itu banyak manfaatnya loh adik-adik Sebaliknya hidup tidak bersatu juga ada akibatnya Apa manfaatnya ada persatuan dalam keluarga? Kalau manfaatnya pasti banyak adik-adik ya Kalau kita ada kebersatuan dalam keluarga ya Pekerjaan cepat selesai Tercipta persatuan dan kesatuan dalam keluarga kita Pekerjaan akan menjadi lebih ringan adik-adik Kalau ada kebersatuan dalam keluarga Mempererat persaudaraan juga Dan keluarga kita itu pastinya akan menjadi harmonis Kalau ada kebersatuan, kerukunan dalam keluarga kita Apa akibatnya jika tidak ada persatuan dalam keluarga kita? Tentunya pekerjaan kita akan lama selesainya Terjadi pertengkaran, pekerjaan berat, timbul permusuhan Keluarga menjadi tidak harmonis Kalau adik-adik disuruh memilih pilih yang mana nih? Pilih yang keluarga ada kebersatuannya Atau pilih yang keluarga yang tidak ada sikap kebersatuannya Tentunya kita harus memilih keluarga yang selalu ada sikap kebersatuannya adik-adik Jadi ada persatuan dalam keluarganya Karena itu manfaatnya sangat banyak adik-adik Jadi kalian harus bersatu ya dengan keluarga kalian Demikian tadi adik-adik penjelasan Kak Citra Di tema 4 subtema 1 khususnya untuk muatan pelajaran PPKN ya Sikap persatuan dan kebersamaan dalam keluarga di rumah Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih